assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semuanya pemirsa ya pemirsa SMC TV bapak ibu guru dan anak-anak semuanya dan seluruh pemirsa hari ini kita bertemu lagi di sesi bimbingan dan ponseling ya hari ini kita akan membahas materi yang luar biasa ya ini berkaitan dengan kita selaku makhluk sosial ya yaitu pergaulan yang sehat namun dalam hal ini materi kita dikhususkan ya untuk pergaulan sehat bagi remaja ini materinya pas sekali cocok sekali untuk anak-anak semuanya baik kelas 10 kelas 11 dan kelas 12 yaitu pergaulan yang sehat kira-kira apa sih atau bagaimana sih pergaulan yang sehat itu ya bukan berarti pergaulan yang sehat itu kita bergaul sambil jogging terus olahraga terus ya tidak ya tapi pergaulan yang sehat yaitu pergaulan yang memiliki manfaat untuk kita karena ketika kita bergaul yaitu ada hubungannya dengan orang lain kalau kita berdiam diri di rumah itu namanya tidak bergaul ya itu kurang gaul tapi yang dimaksud pergaulan adalah hubungan atau interaksi dengan orang lain lalu apa sih pergaulan itu tadi seperti itu bilang di atas ya pergaulannya itu hubungan antara kita dengan orang lain atau kita dengan kelompok itu yang dinamakan pergaulan misal Pak Rifqi bergaul dengan kelas 10 DKV1 misal itu berarti hubungan saya dengan kelompok yaitu DKV1 bergaul lalu Pak Rifqi dengan guru BK yang lain atau antar guru BK itu namanya pergaulan harus dengan apa namanya istilah mungkin yang sedang yang pernah kalian alami ya itu tentang pacaran misal tidak hanya itu ya tidak itu saja ya yang pertama yaitu pergaulan itu mempunyai hati yang tadi itu hubungan kita dengan orang lain atau hubungan kita dengan kelompok lain lalu kira-kira bagaimana sih bentuk-bentuk pergaulan itu nah ini kita harus paham ya anak-anakku semuanya yang pertama yaitu pergaulan dalam bentuk kelompok belajar ya kelas ya ada yang namanya bimbingan belajar atau bimbel lalu ketika kalian mendapat tugas kelompok dari bapak ibu guru secara tidak langsung itu kamu sudah masuk ke dalam pergaulan antar pergaulan di kelompok belajar kalian punya kelompok belajar ini ya itu yang positif tentunya ya yang berikutnya yaitu tentang aktivitas pengembangan diri coba anak-anakku semuanya yang disini coba siapa yang ikut ekstra kulikural ya semuanya ya hampir ikut itulah pergaulan dalam proses kamu pengembangan diri banyak sekali contoh-contoh pengembangan diri tidak hanya ekstra ya mungkin kalian di rumah sana ya ikut remaja masjid lalu ikut karang taruna itu namanya pergaulan dalam hal pengembangan aktivitas pengembangan diri ya yang berikutnya yaitu mengikuti aktivitas keagamaan ya siapa yang di rumah aktif nah mungkin di sekolah ada rokis ya aktivitas keagamaan ya lalu di rumah mungkin ada yang ikut ibnu ada yang ikut IPM ya ada yang aktif di kegiatan fatayat apa itu perkumpulan remaja enu itu ya ada juga perkumpulan remaja muhammadi dan lain-lain itu namanya dalam bentuk hal keagamaan itu positif tentunya lalu nah coba kita bertanya kepada diri kita apakah kita sudah termasuk bergaul yang sehat nah hari ini Pak Rifi akan menyampaikan ciri-ciri pergaulan yang sehat ya yang pertama yaitu catat mungkin ya yang pertama adalah adanya unsur akhlak disitu ya atau berakhlak mulia yang positif jadi bergaul itu mempunyai akhlak yang mulia tidak asal bergaul merumpi ya istilahnya menghibah teman ya ngerosoni gurunya dan lain-lain itu negatif ya yang berikutnya yaitu senantiasa memiliki prasangka yang baik ya jadi dalam bergaul itu kita mempunyai prasangka yang baik contoh nih ya kadang antar teman saja nggak rukun ya antar kelas saja bersama anggota kelas tidak rukun adanya konflik ya itu enggak boleh harus selalu hal yang positif agar kalian semua itu masuk dalam pergaulan yang sehat yang berikutnya adalah jauh dari rasa iri nah ini biasanya iri ya teman kalian waktu kok apa baru ya hitunya baru kalian iri ya HP nya baru luk iri kali mengganggu pergaulan kalian itu pergaulan yang negatif yang berikutnya ini adalah selalu mengingat kebaikan lainnya contoh ya mungkin kamu punya temannya teman-teman dekat ya akan teringat-ingat terus kebaikannya itu termasuk dari ciri-ciri pergaulan yang sehat yang berikutnya adalah penting sekali ini saling nasihat menaseh hati coba kalian intropesi diri ya kira-kira temen kita ya teman-teman itu apakah sudah seperti itu naseh hati ketika kita akan berbuat salah teman kita mengingatkan Eh Jokowiongono eh jangan seperti itulah itu kamu sudah termasuk atau kalian sudah termasuk dalam hal pergaulan yang positif atau yang baik lalu jujur dan sopan itu penting sekali apalagi sekarang maraknya media sosial sekarang ya luar biasa ya ketika kita tidak sopan sopan tidak hanya saat berucap ya tapi sopan dalam naplot sopan dalam membuat status itu pun akan mempengaruhi suatu pergaulan lalu kira-kira bagaimana ya menanggulangi pergaulannya negatif satu kita harus selalu senantiasa memegang teguh eh akhlak kita yang melihat itu ya lalu kita harus selalu melakukan refleksi diri susah sejauh mana sih ya sejauh mana sih kita dalam bergaul apakah kita sering berbuat salah ya atau apakah kita sering merugikan orang lain nah ini kita bisa eh bertanya kepada diri kita sendiri lalu ketika kita muncul pergaulannya positif ada lawan katanya pergaulannya positif para kira-kira ya pergaulannya negatif atau lebih terkenal dengan istilah pergaulan B bebas ini lawan kata dari pergaulan yang positif contoh ya nyampingan belajar kita bosun dengan belajar di rumah atau HP nantrus ya bahkan belajar tidak pernah lalu yang berikutnya yaitu akibat pergaulan bebas jadi tamuran antar pelajar pernah denger berita tamuran antar pelajar di lingkungan kendal itu contoh akibat dari pergaulan bebas yang berikutnya adalah ini yang luar biasa yang sedang marak itu ketergantungan obat-obatan atau narkoba itu karena akibat pergaulan yang tidak baik ya pergaulan bebas itu narkoba memakai narkoba pertama mencoba-coba lalu ketagihan yang berikutnya adalah bila ini jangan sampai ke apa kepada kita semua yaitu terutama anak-anak semuanya ya hamil di luar nikah itu akibat pergaulan bebas jangan sampai seperti itu luar biasa ya efek dari pergaulan bebas itu sangat luar biasa jangan sampai kita seperti itu yang berikutnya adalah efek dari itu serang HIV atau eh jangan ya yang terakhir efek sosial yaitu dikucilkan nah akibat itu kita nanti menjadi dikucilkan di lingkungan sosial kita seperti itu jadi intinya marilah kita bergaul yang baik ya kita boleh kok memilih teman ya jadi kita jangan khawatir kok pilih-pilih teman kita boleh pilih-pilih teman ya dalam hal ini memilih teman yang baik lalu ketika kita menjumpai teman yang tidak baik kita nasehat ya agar apa agar pergaulan kita menjadi sehat ya terutama dalam hal ini kita merasakan positifnya bergaul seperti itu yang terakhir kita berwaspada ya dengan hal-hal yang tidak baik ketika kita bergaul apalagi kalau sudah di luar rumah ya kamu main dengan teman di luar rumah harus hati-hati ingat kita mempunyai mental atau iman yang kuat agar kita terhindar dari pergaulan yang tidak sehat begitu terima kasih nanti kalau apabila menginginkan materi yang saya sampaikan nanti bisa ada di link deskripsi di YouTube SMKGTV ya dan kalau kurang lagi nanti bisa langsung bertemu di ruang BK ya main ke ruang BK untuk bagaimana sih Pak agar kita bisa bergaul dengan baik seperti itu terima kasih atas kemudiannya sukses buat kalian semua sukses untuk pemirsa SMKGTV terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati